Intro Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang gaya Mari kita simak penjelasan berikut Pernahkah kalian mendorong meja atau menarik troli belanja? Jika pernah, artinya kalian telah melakukan gaya pada benda Jadi, apa itu gaya? Ya, gaya adalah tarikan atau dorongan Pengaruh gaya pada benda antara lain Satu, dapat mengubah bentuk Contoh, membuat bentuk benda dari plastisin Melipat kertas menjadi origami Membuat patung dari kayu atau dari sabun Dan sebagainya Yang kedua, mengubah kecepatan benda Benda diam dapat menjadi bergerak Atau sebaliknya, benda bergerak dapat menjadi diam Contoh, mendorong meja agar berpindah tempat Atau sepeda motor di rem agar berhenti Jika benda dalam keadaan bergerak Maka, benda dapat mengalami penambahan kecepatan Atau dipercepat Dan sebaliknya, benda juga dapat mengalami pengurangan kecepatan Atau diperlambat Yang ketiga, dapat mengubah arah benda Contoh, menendang bola ke arah gawang Melempar bola ke arah ring basket Dan sebagainya Gaya dapat dibagi menjadi gaya sentuh Dan gaya tak sentuh Gaya sentuh terdiri atas gaya otot dan gaya gesek Gaya otot merupakan gaya yang ditimbulkan oleh koordinasi otot dengan rangka tubuh Contohnya, ketika seorang pemanah sedang meregangkan busur panah Sedangkan gaya gesek merupakan gaya yang timbul akibat dua benda yang saling bergesekan Arah gaya gesek selalu berlawanan arah dengan arah gerak benda Contoh, ketika bersepatu roda, terjadi gesekan antara roda sepatu dengan permukaan jalan Ketika pesepatu roda bergerak ke depan Maka, arah gaya geseknya ke belakang Atau sebaliknya Berikutnya adalah gaya tak sentuh Gaya tak sentuh merupakan gaya yang tidak membutuhkan sentuhan langsung dengan benda yang dikenai Contohnya, gaya magnet dan gaya gravitasi Gaya mempunyai lambang F berasal dari kata bahasa Inggris force dan mempunyai satuan N atau Newton Dalam konsep gaya, ada istilah resultan gaya Yaitu keseluruhan gaya yang bekerja pada sebuah benda dalam sebuah sistem Resultan gaya merupakan besaran vektor yang mempunyai nilai dan arah Gaya ke kanan nilainya positif, sedangkan gaya ke kiri nilainya negatif Resultan gaya dilambangkan dengan sigma F Contoh soal Hitunglah resultan gaya yang bekerja pada benda berikut beserta arah gerak bendanya Pada benda tersebut, bekerja 3 gaya Satu gaya ke kanan sebesar 50 N dan dua gaya ke kiri sebesar 25 N dan 20 N Ingat, gaya ke kanan bernilai positif dan gaya ke kiri bernilai negatif Sehingga sigma F sama dengan 50 dikurangi 25 dikurangi 20 sama dengan 5 N Karena resultan gaya bernilai positif yaitu 5 N tadi, maka benda akan bergerak ke kanan Contoh kedua Hitunglah resultan gaya yang bekerja pada benda berikut beserta arah gerak bendanya Pada benda tersebut, bekerja 3 buah gaya Yaitu 1 gaya ke kanan sebesar 15 N dan 2 gaya ke kiri yaitu 5 N dan 10 N Sehingga sigma F sama dengan 15 dikurangi 10 dikurangi 5 sama dengan 0 N Karena resultan gayanya 0, maka benda dikatakan tidak bergerak atau bendanya diam Contoh ketiga Hitunglah resultan gaya yang bekerja pada benda berikut beserta arah gerak bendanya Pada benda tersebut, bekerja 3 buah gaya 2 gaya ke kanan sebesar 20 N dan 10 N Serta 1 gaya ke kiri sebesar 50 N Sehingga sigma F sama dengan 20 ditambah 10 dikurangi 50 N Sama dengan negatif 20 N Karena resultan gaya bernilai negatif, maka benda akan bergerak ke kiri Demikian materi pada video kali ini Semoga dapat dipahami ya Jangan lupa like, subscribe, dan share jika video ini bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh